Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini saya akan membahas cara mengunci aplikasi iPod Ini merupakan aplikasi dari sekuritas saham Indopremier ya Menggunakan fingerprint ataupun sidik jari Jadi untuk langkah pertama, pastikan handphone kalian memiliki fitur sidik jari Nah jadi ketika kita buka aplikasi iPodnya, ada akses untuk membuka aplikasi tersebut menggunakan sidik jari ya Nah disini kebetulan sidik jarinya di layar ya, jadi kita tinggal buka seperti ini Jadi untuk mengaktifkannya di aplikasi iPod ini, kalian harus setting dulu Pertama silahkan kalian masuk ke menu profil di pojok kanan atas Aplikasi Indopremier kalian atau iPod kalian Kemudian disini silahkan kalian masuk ke menu setting atau ke menu pengaturan Nah disini di bagian bawah ada fitur pinjel print ya Disini karena saya sudah aktifkan, jadi sudah berwarna biru seperti ini Nah awalnya polos ya seperti ini atau awalnya mati Untuk mengaktifkannya kalian tinggal klik saja sekali sehingga berwarna biru Maka langsung akan otomatis pinjel printnya aktif Nah disini juga ada dark mode dan juga mode terang ya Karena disini saya suka mode gelap, jadi saya aktifkan untuk fitur dark mode nya Itu fleksibel sih kalau yang itu Karena disini kita fokus ke pinjel printnya Nah jadi jika sudah seperti ini Ketika kalian membuka aplikasi kemudian terkunci handphone ya Maka untuk membuka fitur ini Kalian harus mengakses dengan pinjel print atau sidik jari seperti itu Jadi untuk privasi dan keamanannya lebih tinggi dan juga lebih kuat ya seperti itu Karena untuk saham sedikit privasi ya Jadi misalkan kalian sedang lihat pihak saham Kemudian kalian simpen dulu hp nya Nah maka orang lain ketika akan membukanya Membuka aplikasi ini harus mengakses pinjel print Seperti itu ya Ini keren sih untuk ukuran aplikasi saham ya Jadi mungkin demikian untuk cara mengaktifkan fitur pinjel print di aplikasi e-pod Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau didisusikan Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Hiduplah dan bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya